Intro Baru-baru ini pabrikan Wooling kembali lagi merilis kendaraan barunya yang katanya sih gak bakalan dibuat kaleng-kaleng Dimana kendaraan yang saat ini masuk dalam segmen baru soft namun yang berukuran medium Nah nyatanya nih sobat, ada beberapa keunggulan yang bisa kalian rasakan jika memilih untuk menggunakan mobil yang satu ini Hmm sepertinya sih memang unik sekali ya sahabat Lalu bagaimana nih dengan spesifikasi dan fiturnya? Langsung saja yuk kita intip disini Ini dia, heboh! Wooling Almas RS resmi dijual di Indonesia Masuk segmen soft Dewasa ini persaingan segmen medium sporty utility high sale atau soft di dalam negeri semakin menarik Sejualan dengan banyaknya pilihan dan penyumatan teknologi canggih Wooling Almas RS misalkan, varian terbaru dari modal Almas yang menawarkan kecanggihan dan kemudian menarik Apalagi harga jual dari mobil ini cukup terjangkau, yang dimulai 355 jutaan Lantas bagaimana untuk desain bagian eksterior dan interiornya? Sebab aspek tersebut menjadi salah satu bagian penting pada suatu kendaraan bermotor Secara umum sebenarnya Almas RS dan reguler tidak jauh berbeda baik di bagian eksterior maupun interiornya Perbedaan hanya minor saja seperti penggunaan bahan material, warna serta aksesoris Lebih rinci pada bagian depan mobil gagah ini masih tersemat grill khas yang besar dan dinamik trail desain pada bumper Tetapi ada sesuatu yang baru yang digaris merah seperti lipstick Pada sisi kiri grill juga ada tulisan RS Menandakan bahwa Almas yang digunakan merupakan varian terbaru atau teratasnya Untuk pencahayaan ada Intergrade Future Eyes, LED Kemudian perbedaan lainnya juga ada pada bagian atap yang tak mengikuti warna bodi Melainkan hitam glossy khusus varian RS Pro Pewarnaan ini menjelar dari bagian pilar ke first pion sampai ke roof trail Eksterior bikin ngiler Pada bagian samping garis tegaknya masih mencurikan karakter sama Demikian pula bagian kaki-kaki Masih pakai palak 17 inci 18 inci untuk seri tertinggi Masuk ke kabin, Almas RS dibekali dengan desain interior yang modern dengan fitur wireless charging pad Built in Iron Long Genre atau Aeonizer Dan pembaruan pada tompilan head unit Lalu sampai di sana pada bagian lingkar kemudi Terdapat pula beberapa tombol tambahan untuk mengaktifkan berbagai fitur tanpa mengganggu fokus berkendara Menariknya, jika di versi terdahulu perintah suara terbatas sampai membuka dan menutup jendela pengemudi Kini lebih advance, sisi penumpang juga bisa Bahkan, kalau mau membuka secara bersamaan sampai belakang Tambahannya lagi, kamera 360 memvisualisasikan gambar lebih baik Pengemudi pun dapat memilih beberapa cukup pandang Untuk mengaktifkannya bisa secara manual atau mutar paling Mutar palang kemudi Meski demikian, luasnya interior dan kenyamanan mobil tidak banyak berubah Hanya ada beberapa sentuhan saja yang semakin premium Seperti pada trim, pintu, dan dashboard Mulai dikenalkan di Pomerang Pemerang Jakarta Auto Week 2022 di Jakarta Convention Center atau GCC Menjadi kesempatan untuk memamerkan Wuling Almas Menariknya, ada tiga tipe sekaligus yang ditompilkan Wuling Motors di Pemerang Auto Jakarta Week atau Jakarta Auto Week 2022 Jarwa Rifin, pramu niaga Wuling Motors, mengatakan Kalau Wuling Almas menjadi salah satu unit yang dapat menjadi daya tarik bagi konsumen Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Unit display Almas kami ada Almas RS Pro, Almas SE, dan Almas EX Ujar jarwa kepada gridoto.com di Jakarta Auto Week Sebagai informasi, Almas sendiri merupakan salah satu produk saf andalan produsen mobil asal Tiongkok Wuling Spesifikasi Wuling Almas sendiri terbilang cukup canggih dan mumpuni untuk bersaing di kelasnya Wuling Almas menggunakan mesin bensin berkapasitas 1451 cc 4 selinder Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 140 dk dengan torsi maksimal 250 nm Wuling Almas dipasarkan di Indonesia dengan opsi transmisi variable speed CVT dan manual 6 percepatan Dilengkapi dengan teknologi canggih Fitur Wuling Almas mencakup central locking, power door lock, anti-type device, and engine immobilizer dalam hal kemanen Fitur pendukung kenyamanan dan kemudahan Wuling Almas mencakup air kondisioner, power window front, power window rear, automatic climate control, heater Selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi teknologi power steering hingga kelas entryan central console armrest Yang menjadikannya istimewa Wuling Almas dapat terkoneksi dengan smartphone yang semakin mempermudah untuk memaksimalkan fitur mobil ini Ada pun head unit pada interior mobil ini juga merupakan yang terbesar di kelasnya Dilengkapi LCD sebesar 10 inci Fitur keamanan Fitur keamanan Fitur keamanan model mencakup passenger airbag, side airbag front, driver airbag, shield safety locks, anti-lock braking system, brake assist, EBD, high shield stability control system, rear seat belts, shield belt warning Ada juga fitur rear camera, parking sensor, crash sensor, engine check warning, drive pressure monitor, front impact beams, side impact beams, hingga door eye jaw warning dan traction control Soal harga Wuling Almas dibanderol mulai 293,5 juta under Jakarta untuk tipe 15S plus T manual Sementara tipe tertingginya ada Almas RS 1.5T Pro yang dipasarkan 429,2 juta rupiah under Jakarta Sudah 2.5T Pro yang dipasarkan 429,2 juta merupakan